Berpenampilan dengan elegan dan mengemaskan akan selalu menjadi perhatian banyak orang. Terkadang, pakaian juga menentukan status sosial seseorang. Semakin sering kalian menggunakan pakaian brand ternama, maka semakin tinggi status sosial kalian. Hal ini membuat banyak orang menjadi tidak ragu untuk membayar dengan harga yang mahal. Apalagi bagi kalian yang mencintai mode, di antara brand pakaian yang ada, berikut ini ada 5 brand pakaian yang ter mahal di dunia pada tahun 2019 versi BOOM iSpot. Posisi kelima, Burberry. Rumah model berkelas asal Inggris ini berpusat di London. Perusahaan ini didirikan oleh Thomas Burberry. Terkenal karena desainnya yang unik dan memiliki bahan pakaian yang berkualitas tinggi. Merek ini memproduksi pakaian, aksesoris, parfum, kacamata hitam, dan kosmetik. Mantel parit yang ikonik dan shell cekasmir juga merupakan karya Burberry. Perusahaan ini telah membuka lebih dari 500 gerai toko di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Burberry menjadi salah satu merek pakaian paling mahal dengan nilai 5 miliar USD atau sekitar 75,9 seluruh rupiah. Posisi keempat, Dior. Dior adalah salah satu merek mewah yang didirikan pelancang busana yang berpengaruh, Christian Dior. Dior dikenal karena memiliki desain pakaian yang sangat glamor, elegan, modern, dan memiliki fashion yang tinggi. Merancang produk-produk berkualitas terbaik dalam pakaian, aksesoris, make-up, perawatan kulit, alas kaki, perhiasan, dan parfum. Miss Dior untuk wanita, Dior home untuk pria, dan baby Dior untuk anak-anak. Mencerminkan rumah model generis dan mewah. Dior mengakui dirinya sebagai merek yang lapan. Ia menghasilkan gaun-gaun houter kultur paling elegan dengan anggun. Brand mahal satu ini memperlukan nilai 5,2 miliar USD atau setara 78,94 triliun rupiah. Posisi ketiga, Gucci. Gucci pertama kali didirikan oleh Guccio Gucci dan kantor pusatnya berlokasi di Florence, Italia. Logo Gucci menarik perhatian banyak orang. Banyak atas Hollywood yang pergi ke Italia hanya untuk memiliki des keluaran Gucci. Gucci terkenal dengan produk kulitnya yang berkualitas tinggi dan mewah. Mulai dari pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak-anak, aksesoris, sepatu, tas, dan wangian. Gucci merupakan nama yang terhormat di Jakarta fashion dunia. Saat ini, Gucci telah berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai brand di Amerika dan Italia. Gucci mempertahankan murisan fashionnya dengan nilai 12,9 miliar USD atau sekitar 193,8 triliun rupiah. Posisi kedua, Hermes. Hermes adalah rumah model Perancis yang berkantor pusat di Paris, Perancis. Didirikan oleh Tirei, Hermes. Hermes selalu menawarkan kualitas terbaik dan mewah dalam berbagai produk yang dikeluarkannya. Menjual pakaian dan aksesoris mode tinggi untuk pria dan wanita. Melalui kreasinya, Hermes menunjukkan gaya dan desain yang luar biasa. Hermes mentahankan nilainya sebesar 16,4 miliar USD atau sekitar 248,97 triliun rupiah. Posisi pertama, Channel. Channel adalah perusahaan Perancis yang berkantor pusat di Paris, Perancis. Pendiri perusahaan ini adalah Gabriel Coco Channel. Pakaian yang diciptakan Channel selalu menarik perhatian. Kalian bisa mengenakan pakaian tersebut kapanpun karena model yang dikeluarkan tidak pernah ketegang zaman. Selain itu, Channel selalu menciptakan pakaian yang bukan hanya terlihat mewah dan cantik, tetapi juga nyaman dikenakan. Channel juga memiliki produk lain yaitu aksesoris, perhiasan, peralatan kulit, dan ketantikan. Dengan desain yang stylish, nuansa berkualitas, Channel lebih dicari oleh penciptaan model yang lebih mudah dan trendy. Apalagi merek ini adalah merek fashion paling pokok di dunia. Bagi Channel, kemampuan harus mampu memberikan kenyamanan kemenangannya. Jika tidak, maka hati kebot bukan kemewahan. Channel memiliki nilai 20 miliar USD atau sekitar 303,6 triliun rupiah.